Silahkan bang Jadi gini bang Kalau umat islam itu Mengatakan bahwasanya Bersaksi Berikrar Meneguhkan iman Meneguhkan keyakinan Meneguhkan kepercayaan Bahwa menurut perasaanku Dari rabaan kulitku Dari terpaan akal pikiranku Dari hasil manifestasi Daripada mataku Dan apa yang aku dengarkan Maka aku yakin dengan sepenuh hati Yang menciptakan alam semesta ini Adalah Allah Apakah kamu yakin? Hakkul yakin Apakah kamu melihat Allah? Aku tak melihatnya Tapi lebih dari melihat Saking yakinnya Maka saya bersaksi Tidak ada pencipta alam semesta Selain daripada Allah Jadi bersaksi itu bukan hanya Mata Seperti akal Aku bersaksi Bahwa aku punya akal Meskipun sendunia orang menertawakan aku Tapi tak akan pernah ada yang bisa menolak Kebenaran kesaksianku Bahwa aku punya akal Meskipun tidak ada orang yang mampu melihat akalku Tetapi aku tetap akan mengatakan Aku bersaksi Siapapun kalian Aku bersaksi Bang Suma punya akal Apakah kesaksianku itu bohong? Bohong Bohong Karena kamu tidak melihatnya Bohong Segala sesuatu itu tidak Hanya karena melihat Bukan karena hanya melihat Kita itu bisa mempersaksikan kebenaran sesuatu Contoh Saya bersaksi Besok adalah hari Senin Apakah kesaksian saya bohong? Tidak Buktikan aja Panjang musia besok pasti Senin Saya bersaksi saya punya akal Apakah kita bisa melihat akal? Tidak bisa Buktikan aja Saya bisa kemudian menunjukkan bahwa saya punya akal Apa itu? Saya membingkai kata-kata saya Menjadi pesan yang bisa ditelak oleh yang mendengarkan Itulah bukti bahwa saya punya akal Kesaksian saya saya tidak ragukan Siapa yang mengatakan kesaksian saya bohong? Tidak akan ada yang berani mengatakan kesaksian bohong Kenapa? Karena terbukti memang orang ini punya akal Tetapi Tetapi Kalau ada orang yang mengatakan Saya bersaksi Yesus itu Tuhan Ini dari kemana perginya? Bersaksi sebagai apa? Yesus mencetam Oh tidak bisa Yesus tidak bisa membuat apa-apa dari dirinya sendiri Kesaksianmu bohong Dusta Kenapa? Karena dia makhluk Kok bisa gitu? Yes Untuk mengetahui musim buah arah aja Tidak tahu dia Berarti kesaksianmu Dusta Saya bersaksi bahwa dia adalah Tuhan Oh no Kenapa? Pada saat dia manusia Dia pun masih bertuhan Kesaksianmu Dusta Tapi kalau saya Salah satu dari ayat itu ambil Comot Uraikan Salah satunya Kita pilih Apa itu? Tidak beranak dan tidak diperanakan Tolong tunjukkan Dimana Tuhan yang umat Islam Beranak dan diperanakan Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri Tidak akan ada manusia yang bisa menunjukkan Tuhan yang umat Islam beranak dan diperanakan Berarti kesaksian kami Umat Islam bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada yang bisa membantai itu Jadi saudaraku Kesaksian itu bukan hanya karena mata Kesaksian itu karena pendengaran Kesaksian itu karena perasaan Kesaksian itu karena kenyataan Itu yang dimaksud bersaksi Contoh Nabi Musa kita tidak pernah lihat Tapi kita mengatakan Saya yakin dengan sepenuh hati Saya bersaksi bahwa Apa yang kemudian ditorehkan oleh Taurat Itu betul Dulu pernah ada seorang nabi Yang bernama Nabi Musa Yang membebaskan Kemudian orang-orang Israel Dari perbudakan Mesir Siapa yang bisa membantai kesaksian itu Yang salah paham sekarang adalah Yang dikatakan Bersaksi Dengan menyaksikan Itu dianggap sama Saya menyaksikan Nabi Muhammad Menerima wahyu Oh itu keliru Kalau dikatakan Saya bersaksi kebenaran wahyu Yang datang kepada baginda Rasul Muhammad S.A.W Meskipun mataku tak ada pada saat itu Meskipun kupingku tak hadir pada saat itu Meskipun kepala ku tak hadir pada saat itu Tapi urayan daripada Al-Quranul Karim Mengantarkan Aku percaya Dan rela untuk bersaksi Mati demi Islam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu inti daripada Salah satu inti daripada Syahadat kami Persaksian kami Terima kasih Jadi Apakah bisa dikatakan bahwa Kebenaran dari Al-Quran itu Masih Masih diragukan Tak ada keraguan terhadap Al-Quran Saudaraku Kalau Al-Quran itu Diragukan Ingat Kenapa Al-Quran itu Datang dalam bahasa Arab Kenapa Al-Quran tidak diwahyukan Kepada orang Yahudi Orang Cina Orang Jepang Karena pada masa pewahyuan Al-Quran Orang Arab itu Dikenal dengan Ahli sastra Ahli bahasa Ahli syair Oke Maka Al-Quran datang Menantang mereka Makanya ada ayat-ayat Mutasabihan Alif Al-Ammim Zalikal kitabu La ra'i Ba'fini Hudallil Muttaqin Ada di awali ayat Yang juga berasal Dari huruf-huruf Yang digunakan oleh Para ahli syair Arab Yaitu Huruf-huruf Arab Tapi apa kata Allah Meskipun Kamu berkumpul Sampai kiamat Kamu tidak akan Pernah paham Ayat-ayatku Yang aku sebut Sebagai ayat Mutasabihan Tidak akan pernah Meskipun kalian itu Berkumpul dengan Jin, makhluk halus Dan seterusnya Tidak akan pernah Kenapa? Hanya aku yang tahu Dan itu orang-orang Arab Terheran-heran Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Sehingga Ketika Al-Quran datang Dilontarkan kepada Sampai ada diantara mereka Yang mengatakan Orang ini Majlun Orang ini Gila Gak mungkin Pengetahuannya setinggi ini Orang ini Orang gila Gak mungkin Ucapannya setinggi ini Tidak ada manusia Mampu mengucapkan Ucapan seperti ini Saking terheran-herannya Mereka Apa yang terjadi Kemudian Sejasira Arab Menjadi pengikut beliau Ya kalau Rasulullah menerimanya Dalam bahasa Yunani Al-Quran itu Lalu kemudian Dia akal-akalan Menjelaskan Kepada orang Arab Dengan menerjemahkan Bahasa Yunani Ke bahasa Arab Bisa jadi Kita ragukan Bisa jadi Kalau baginda Rasulullah Muhammad Salam-salam menerimanya Di Jerusalem Atau menerimanya Di Roma Lalu pergi Berjalan dia Kemudian ke Arab Mengajarkan Kemudian dengan Bahasa Arab Padahal dia menerima Wahyu dalam bahasa Yunani misalnya Datang ke Arab Menjelaskan Mungkin orang ragu Ini apa Di tengah-tengah Orang Arab Menerima Pewahyuan Bahasa Arab Menerima wahyu Dengan bahasa Arab Menguraikannya Dengan bahasa Arab Menguraikan Kepada orang-orang Yang menggunakan Bahasa Arab Yang ahli syair Yang ahli bahasa Dan mereka takjub Kemudian Sujud Berhimpun Untuk menerima Kemudian pengajaran beliau Lalu kita ini siapa Orang-orang Arab Yang ahli bahasa Arab Sastra tertinggi Di dunia Adalah bahasa mereka Didatangkan Al-Quran Mereka ada Pasang dada Mereka kemudian Busung dada Mereka ada Yang tolak pinggang Menolak Rasulullah Muhammad Salam-salam Tapi apa kata Al-Quran Mereka baca Seayat Dua ayat Tiga ayat Terurai air matanya Lantas siapa mengatakan Ya Rasulullah Aku sujud menyembahnya Kepada Allah Dan mengakuimu Sebagai Rasul Mereka kemudian Mengabdi kepada Allah Dan taat kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka orang Arab Ahli bahasa Arab Didatangkan sebuah Wahyuan Menggunakan bahasa Arab Mereka tidak Biar menemukan celah Siang malam Mereka sibuk Mencari kemudian Dimana kelemahan Dan titik Lemah Daripada Quran ini Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tidak ada ya Allah Berarti yang didatangkan Ini benar-benar Adalah wahyu dari Langit Mereka semuanya Berbondong-bondong Kemudian ke Nabi Muhammad Dan menyatakan Saksilah engkau Wahai Nabi Muhammad Sesungguhnya Aku bersaksi Tiada Tuhan Selain yang mengutusmu Dan kami bersaksi Engkau adalah Utusan Allah Apa yang terjadi Seja sirah Arab Menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau itu kebohongan Kematian beliau Setahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Lima puluh tahun Seratus tahun Dua ratus tahun Seribu tahun Akan ditinggalkan Oleh umatnya Tapi apa faktanya Bukan hanya umatnya Yang tetap setia Menjalankan seriat Islam Bahkan seluruh penjuru bumi Setiap hari Berbondong-bondong Menuju kepada tempat Dimana Islam itu berdiri Lalu kita mau mengatakan Ini kebohongan Kita siapa Orang yang hidup Seribu empat ratus tahun Silam Meranggukan Al-Quran Dengan ilmu apa Oh dengan ilmu Google Kami bisa menela Terjemahan Al-Quran Habis itu kami mengatakan Ini salah Kita sambung dengan Terjemahan surah yang lain Ini salah Alamak Ditertawakan kita Tetapi Kalau Ajaran NT Yesusnya ada di Yerusalem Bukunya muncul Dipatikan Pusatnya ada Di Romawi Yang ada disana Tak ada yang percaya Ketuhanan Yesus di Yerusalem Tak ada Yerusalem Kemudian menjadikan Kota mereka Sebagai pusat Ajaran Yesus Tak ada Lalu Kebenaran apa Yang ingin kita percaya Paling kita akan mengatakan Cemen lu Bro Ajaran lu katanya Datangnya di Yesus Tapi kok sekarang Di Israel sana Bukan ngajaran Kristen Justru yang ada Di Roma Itu pun Itu pun merebak Keseluruh penjuru bumi Karena tangan besi Daripada Kekaisaran Roma Kala itu Cemen lu bro Ajaranmu kok justru Bukan di tempat asalnya Kalau agama lu Itu betul-betul Yesus yang ngajarin Nyembak Yesus Kemudian makan babi Tidak bersunan Kalau Yesus yang ngajarin Itu tentu Keturunan dari murid-muridnya Akan berkembang biak Dan menguasai Israel Yerussalam saat ini Selainnya bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi faktanya gagal Lalu kita ini siapa Memeragukan Al-Quran Tak ada jalan Untuk kita ragukan Al-Quran Tantangan Al-Quran Masih ada sampai hari ini Berkumpulah kalian Wahai manusia Kumpulkan makhluk goib Yang kalian punya Untuk membanta Al-Quranku Tapi 1400 tahun Bukan malah dibanta Setiap orang yang belajar Untuk mengkaji Al-Quran Seberujung kepada Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu an la muhammad rasul Demikian Silahkan Saya ingin Tanya mau Klaritas ke Bang Suma Mengenai Saya ingin minta Sudut pandangan dari Bang Suma Apakah keyakinan itu Bisa dipakai Untuk mengukur Sebuah kebenaran Kalau di Islam berlaku Bang Di Islam itu berlaku Contoh Keyakinan umat Islam Bahwa pencipta alam semesta ini Itu bukan makhluk Tidak serupa dengan makhluk Lalu dimensi sains Ilmu kedokteran Ternyata hasil akhirnya adalah Segala yang berbentuk biologis Itu memiliki kepunahan Memiliki titik kelemahan Memiliki titik dimana Noda-noda cacat itu Melekat pada Makhluk biologis itu Sehingga yang disebut Pencipta Di dalam keyakinan umat Islam Mustahili Menjadi makhluk Apapun pasalnya Apapun kemudian episode-nya Apapun ceritanya Tidak akan mungkin Nah keyakinan kami itu Ditopang oleh keadaan Yang sesungguhnya Ilmu kedokteran Mengiyahkan Sain juga Tidak menafikan itu Bahwa ada dimensi yang kuat Yang mengatasi Alam semesta ini Itulah yang disebut Meski dia tak nampak Meski dia tak ada Terlihat oleh jasad kita Tetapi karena dia adalah Yang maha kuasa Maka dimensi kemaha kuasaannya Tidak tersentuh oleh makhluk Nah itu keyakinan kami Bung Kami boleh mengatakan itu Karena yes 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 Dan yes Tapi kalau Saudara mohon maaf Kalau saudara yang mengatakan Kepercayaan kami adalah Bahwa Yesus itu Tuhan Oke kita uji Kepercayaan saudara Tuhan itu apa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi Maria Ngeden Yang keluar dari Kemaluan Maria apa Kita dari situ aja Kita udah bingung Mau jawab dia Tuhan Mustahilnya tidak masuk akal Kita ingin mengatakan dia adalah Bukan Tuhan Malu kita Karena kita udah terlancur Dua tahun Menyembah dia Maka keyakinan kita Ibarat kita ingin menegakkan Benang bahasa Ini lah Kenapa kemudian Mohon maaf nih Kenapa kemudian Apapun yang diajukan Saudara Kristen Tentang ketuhanan Yesus Akan balik kanan Dengan kecewa Kecewa Putus asa Kemudian emosi Dongkol Benci Sumpah serapa Dimana saya bisa menemukan Suma Akan ku cincang-cincang dia Kurang ngajar Kenapa Iman saya di obra Amri Iman saya kemudian goya Saya semakin terapu dalam kekristenan Jadi malas ribadah Jadi tidak percaya kepada Pastur dan pendeta Tetapi saya juga tidak mau masuk Islam Ribet Salatnya lima kali Sehari Mana puasa sebulan Ya Allah Ya Tuhan Oh my God Dimana ceritanya ini Saya harus kemana Akhirnya apa Malas ke gereja Tidak juga masuk Islam Apa yang terjadi Menjadi penghujat Inilah yang dialami oleh Kiamat Inilah yang dialami Ferguson Inilah yang dialami Bombom Inilah yang dialami Oleh Chopper Mereka prustasi Seperti Katul Mereka prustasi Ibrahim Ibrahim Mereka prustasi Mereka ingin menjabarkan Kebenaran agamanya Tak sanggup Ingin tampil Sebagai debater Kristen Untuk meneguhkan Kebenaran agama Kristen Tak mampu Selalu dipatahkan Selalu dimentalkan Selalu dimuntahkan Dengan jabaran-jabarannya sendiri Dengan logika sederhana Dari apologet Muslim Sementara ketika Umat Islam yang menjelaskan Tentang imannya Masya Allah Ibaratkan Onggak yang ditancapkan ke bumi Dan berdiri tegak Sampai ke pengujung Itulah Islam Masya Allah Silahkan Baik Tangan kiri Tangan kanan Aku mungkin salah Ketika bertemu dengan Saudara-saudaranya Baik itu Islam Maupun yang non-Muslim Diayomi Disampah Disenyumi Dibantu Dirangkul Itulah iman Menghantarkan manusia itu Menjadi paripurna Kenapa? Karena iman itu adalah Intisari dari ihsan Maksudnya ihsan Ihsan itu adalah Sembala penciptamu Seakan-akan engkau melihatnya Namun ketika engkau tak mampu melihatnya Yakini sepenuh hati Bahwa penciptamu itu Melihatmu Maka jaga lisanmu Jaga langkahmu Jaga tanganmu Jaga ibadahmu Jaga silaturahmimu Habluminallah Perketat Habluminannas juga Perketat Ini iman Ini iman Jadi bukan hanya teori saja Bukan hanya teori Mampu berbicara Kita ini adalah Anak-anak Elohim Kita orang-orang yang dijamin Orang pilihan Tuhan Yang namanya sudah tertorek Di dalam kitab kehidupan Tapi teori saja Praktiknya kagak Nyembahnya malah hari minggu Nyembahnya malah anaknya orang Hukum-hukum Tuhan dibatalkan Makanan yang diharamkan Dimakan semua Jasad yang diminta Untuk ditahirkan Dipotong sikit kulutnya Kulutnya Tidak diindahkan Lalu Lalu kaedah kepercayaan Yang mana yang bisa mengantarkan Kita bersatu dengan pencipta kita Innalillahi wa inna ilahi rajion Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan Kembali kepada Tuhan Kembalinya kita ini Dalam keadaan suci Atau dalam keadaan kotor Kalau kita kembali Dalam keadaan kotor Kepada pencipta Tuhan sudah menyiapkan Pencipta kita Menyiapkan tempat cuci Namanya neraka Kalau kita kembali Kepada Tuhan kita Dalam keadaan suci Dalam keadaan fitrah Tuhan yang menciptakan kita Sudah menempatkan Sudah menjadikan tempat kita Yaitu janda surga Lalu bagaimana Kita ingin masuk ke dalam surga Ibadahnya Perintahnya hari sabat Kita malah ke hari Minggu Perintahnya Kita supaya menyembah dia Jangan ada yang lain Malah menyembah utusannya Perintahnya Perintahnya kemudian Untuk mentahirkan harinya Mensucikan manusia Makhluknya Dengan memotong kulup Dan malah kita benci Lalu mimpi apa Yang kita lagi susun Dan kita rencanakan Untuk menipu diri kita Dan menipu Allah Apa Apa yang bisa mengantarkan kita Kepada Allah Kepada Tuhan Pencipta kita Oh saya datang kepadamu Dengan kesucianku ya Tuhan Oh ya gitu Yes Kamu tahu gak Pada saat kamu hidup di dunia Aku utus para nabi Untuk mengajarkan syariat Hukum-hukum Ketetapan Keadilan Pengisapan dunia Akan dosa Kamu tahu Tahu Tuhan Apa yang kamu lakukan Ketika diajarkan Kemudian akan datang Setelahku Yaitu roh kebenaran Yang akan mengantarkanmu Kepada kebenaran Semua aspek keadilan Haram Halal Makru Mubah Akan diajarkan semua Kepada mu Apa yang kamu lakukan Oh saya habiskan Waktuku untuk menghinanya ya Rob Siang malam Aku menghinanya Siang malam Aku menertawakannya Si suma-suma itu Sebagai perpanjangan mulutnya Pun aku hujan Aku nistakan Aku anggap dia itu Pemabok Penyesat Aku anggap dia Sepimbenasa keji Kamu yakin Bahwa yang dilakoni Mereka itu Antara satu kejahatan Pada saat mereka Menggaungkan siang dan malam Yang kamu sembah itu Manusia suci Haram Hukumnya Kemudian dibunuh Oleh orang-orang kafir Kalian justru berkong-kong-kong Dengan inggris Dengan mengatakan Oh no Dia wajib mati Untuk dosa-dosa kami Dia wajib mati Untuk menembus kesalahan kami Oh dia harus jadi tumbal Tapi tumbal dihilangkan Tuhan Kami menggunakan bahasa-bahasa yang indah Dengan kasihnya Dia mati di atas tiang salim Demi kasih sayangnya Kepada kami Wah keren Dikupas dengan kalimat-kalimat yang indah Padahal apa Cadangan yang muncul Kemudian bagi orang yang berfikir Galatia 3 nomor 13 Menghantarkan kita kepada kebenaran Yang mampu meneteskan air mata Bagi orang yang berakal Sebab ada tertulis Terkutulah orang yang mati Di atas tiang salim Masya Allah Benarkah nabi kami ini Makhluk terkutuk Ketika dikatakan tertulis Dalam sebuah kitab Maka urayan kita Sampai kepada ulangan 21 nomor 2 Sampai nomor 3 Apa dikatakan Apabila manusia melakukan Dosa Dimana dosa yang dilakukan itu Sepadan dengan hukuman mati Maka janganlah kau biarkan Mayatnya Untuk bergantung Di sebuah tiang Sebab Manusia Yang mati Dikutuk oleh Elohim Jangan kau biarkan Mayatnya Semalam-malaman Di atas pohon Dan menyentuh Tanah yang diwariskan Tuhanmu kepada Nenek moyangmu Ini apa Kok sampai setiga itu Nabi Tuhan Yang suci Rasul Tuhan yang membawa kebenaran Malah dia anggap Manusia terkutu Yang harus menembus Dosa-dosa orang Roma Saudara-saudara Kristen Kok harus sadar Surah-surah yang dibuat Kemudian oleh orang Farisi Itu bukan untuk kalian Epesus untuk siapa Roma untuk siapa Galatia untuk siapa Lelemon untuk siapa Filipi untuk siapa Bukan untuk kalian Itu surat ditulis Untuk mengenakkan kuping Sebagai obat kuping Bagi orang-orang yang malas Melakukan perintah Elohim Domba-domba sesat Yang berpencar Meninggalkan tanah Israel Yang dipencar Yang dipencar Yang dipencar Yang dipencar Yang dipencar Pencarkan oleh Allah Di dalam Yesk 5 Karena kebencian Tuhan Kepada mereka Seperti gada Mereka kemudian Disebarkan ke seluruh Penjuru bumi Sebagai domba-domba sesat Yesus datang Untuk mengumpulkan Mereka semua Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada siapa Kepada mereka Domba-domba sesat Yang datang Dari Bani Israel Bukan kepada kita Bukan kepada umat Orang Indonesia Tetapi kepada domba Yang sesat Yang menyebar Ke seluruh Penjuru bumi Yang sudah disebarkan Oleh Tuhan Berdasarkan Yeskil 5 Nomor 15 Sampai Nomor 19 Nah ini yang perlu Dipahami saudara Jadi Saya simpulkan Bahwa ketika Umat Islam itu Meyakini Kebenaran akan Islam Maka tak ada Kata mundur Untuk berkeyakinan Tentang Islam Kenapa Al-Quran menopang Akal menopang Dua-duanya menopang Kebenaran Daripada kaida-kaida Yang ada Menjadi simpul Yang disebut Islam Dalam kehidupan Anak keturunan Adam Demikian Terima kasih Baik Saya masih bisa bertanya Kak Bang Suma Silakan Silakan Saya ingin Mendapatkan Pendangan pribadi Dari Bang Suma Jadi begini Silakan Ketika Anda Sudah percaya Terhadap Keyakinan Apa Percaya terhadap Islam Ketika Anda Sudah yakin Terhadap Islam Ketika Anda Sudah mengimani Islam Nah ketika Kita dihadapkan Kepada apapun Bahkan Terhadap Sesuatu yang Akan terjadi Di Hari kemudian Termasuk Akhir jaman Kita akan Dihadapkan juga Kepada Tetap Ada dua kemungkinan Jadi Itu betul-betul Tuhan Kira-kira Tanggapan Bang Suma Bagaimana Oke Baik Ini pertanyaan Yang sangat Menarik Yesus Benar-benar Tuhan Dimana Posisi Islam Tetap Masuk ke surga Dengarkan Alasan saya Mengatakan Demikian Dipanggillah Sekelompok Manusia Disebut Islam Kadir 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 Kam hier Maju semua Ini yang Islam Islam ini yang hitam Jidatnya Maju 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 Kata Yesus Dalam pengadilan Kodir Berjali Ente Padir Kenapa Tidak Menuhankan Aku Saya Manusia Pertama Yang angkat Tangan Bos Kami Tidak Menuhankan Ente Karena Ente Bukan Pembohong Ente Orang Benar Ente Orang Jujur Ente Orang Yang Dikasihi Ente Mengatakan Ente Kehidupan Kekal Bisa Diperoleh Dengan Mengimani Ente Sebagai Rasul Tuhan Tertulis Di dalam Yohannes 17 8 Salahkah Kami Beriman Kepadamu Engkau Adalah Utusan Tuhan Salah Apa Kata Yesus Benar Juga Si Tulang Suma Ini Yaudah Bawa Kelompokmu Masuk Kejana Ini Sudah Tuhan Menurut Logika Anda Dia sudah Tuhan Sebagai Tuhan Dia pasti Memiliki Kemudian Kuasa Yang Luar Biasa Tentang Ucapan Ucapannya Tapi Itu Kan Seandainya Saja Tapi Itu Engkau Mungkin Lalu Kalau Dia Ini Benar-benar Utusan Tuhan Sekali Lagi Saya katakan Jangankan Utusan Tuhan Dia Tuhan Sekalipun Umat Islam Itu Tetap Selamat Sebaliknya Nah Dengarkan Sebaliknya Yesus Itu Tuhan Atau Yesus Bukan Tuhan Tetap Saja Kristen Di Neraka Isinkan Saya Untuk Menjelaskan Alasannya Kolompok Kristen Maju Siap Kebatan Kiri Kanan Kiri Kanan Berbaris Orang-orang Kristen Ini Pendeta Ini Katoli Ini Protestan Ini Kolombia Ini Mesiani Apalagi Kolombus Sekte-sekte Itulah Semuanya Apen Pali samping Karena rambutnya Pada pirang-pirang Semua Kebanyakan Janda-janda Di sana Lalu Ditanya Kalian Ini Semua Menuhankan Saya Betul Kalian Tidak Pernah Baca Matius 7 Nomor 15 Sampai Nomor 23 Sering Sipat D Lalu Kenapa Engkau Masih Memanggilku Tuhan Kenapa Masih Bermujisat Pakai Namaku Kenapa Masih Bermujisat Pengusir Setan Pakai Namaku Dasar Enteku Celup Sana Ke neraka Mana Perintahku Untuk Supaya Kau Menyembahku Mana 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 Nggak Ada Aku Perintahkan Entek Semua Ke Dunia Itu Aku Ciptakan Kata Yesus Ini Akal Akalan Kita Aku Ciptakan Entek Semuanya Supaya Santai Santai Cukup Iman Saya Sebagai Rasul Nanti Disini Baru Kalian Tahu Bahwa Aku Ini Sebenarnya Adalah Memang Bukan Tuhan 1 Yohanes 3 Nomor 2 Akan Tiba Masanya Kita Akan Sama Seperti Yesus Kita Akan Melihat Keadaan Yesus Yang Sesungguhnya Maka Entek Semua Silahkan Alur Kiri Nah Tuh Ada Tanda Panah Masuk Ke sana Itu Namanya Kota Orang Orang Petran Yang Tidak Menggunakan Akal Namanya Diskotik Nerangka Jahan Nam Tapi Kalau Dia Ternyata Rasul Disuruh Berbaris Maju Kiri Kanan Kiri Kanan Entek Gerab Menghitung Darni Pelindulan Sici Porot Halupapan Yang Yang lain Mana Terlambat Silahkan Baris Lagi Akpen Paling Kiri Karena Akpen Itu Barisan Janda Banyak Disitu Kalian Ketika Di Dunia Menyembah Saya Iya Loh Itu Kitabmu Yang Kugenggam Itu Siang Malam Kugenggam Di Mana Mana Balik Kiri Balik Kananku Terjemahkan Dalam Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Kingkong Semuanya Mengartikan Aku Cuman Rasul Siapa Yang Ajarin Aku Ini Tuhan Jadi Gimana Bos Kamu Piknik Disitu Dulu Piknik Disana Balik Kiri Maju Jalan Satu Satu Semuanya Masuk Ketalam Neraka Jahannam Kekal Umat Islam Yesus Tuhan Atau Dia Rasul Umat Islam Tetap Ke Surga Orang Kristen Yesus Tuhan Ataupun Rasul Kristen Tetap Aja Masuk Ke Neraka Tak Ada Cara Lain Selain Daripada Harus Diblender Di Neraka Dalam Keadaan Kehidupan Yang Kekal Pertanyaannya Sekarang Sudikah Anda Melakoni Itu Tidak Anda Melakukan Itu Terhadap Anak Anak Keturunan Anda Silahkan Panitia Mana Ini Kopi Nggak Ada Apa Air Minum Sendal Goreng Atau Hau Bikin Bang Tinggal Minum Itu Ada Di Meja Minum Ada Yang Ada Skincare Ini Di Meja Skincare 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 Sudah Benar Nah Gitu Allah Masya Allah Oke Bang Suma Saya Rasa Cukup Oke Bang Roy Thank you Bang Maaf Kalau ada Kata hilap Kalau ada Yang benar Itu datangnya Dari Allah Silahkan Direnungkan La Ikrah Fiddin Tidak ada Paksaan Dalam Ajaran Agama Islam Tapi Ingat Detik Demi Detik Menghantarkan Anda Masuk Ke Dalam Tanah Ketika Tanah Sudah Sesekop Dua Sekop Tiga Sekop Empat Sekop Sampai Memenuhi Kemudian Yang Lahat Kira-kira Apa Yang Anda Lakukan Dan Anda Minta Pertolongan Kepada Siapa Yesus Tanah Help Me Datang Datang Aku Lupa Kinkerku Di rumah Tolong Disini Banyak Tanah Gimana Bang Saya Rasa Itu Tidak Betul Itu Bang Suma Saya Belum Saya Belum Pernah Seumur Saya Belum Pernah Melihat Mayat Bertengkar Di Kuburan Bang Sudah Kalau Mayat Jadi Tuhan Pernah Lihat Kalau Mayat Dilantik Jadi Tuhan Pernah Tahu Tidak Kalau Cerita Itu Tidak